Intro Pernyataan tersebut disampaikan oleh Haji Mukti kepada 72 orang kepala desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi Sekdes Kabupaten Merangin. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang ola kantor Ridas Pemberdayaan Pemerintahan dan Desa atau PMD tersebut, Kadis DPMD Merangin Andri Pransusman dan Devi Marantika selaku Inspektur-Inspektorat Kabupaten Merangin. Seberapa peraturan menteri yang mengatuk tentang desa, baik itu keuangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian pembinaan pembangunan desa, tentu dari segala aturan dan perundang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, harus kita patuhi dan kita patuhi. Kedepan, khususnya kepada saudara-saudari, sekretaris desa, yang akan dibekali ilmu pengetahuan selama pelatihan pada hari ini. Kedepan, kita juga dituntut banyak penerjaan dengan ikhlas melaksanakan tugas untuk kemajuan desa. Dan nantinya, apabila desa kita maju, tentu secara otomatis jahilat kita akan lebih maju, karena didukung oleh masyarakat secara bersama-sama demi kemajuan merangin yang sangat kita cintai. Kemudian, selanjutnya, saya ingin menyampaikan khususnya kepada saudara-saudari, sekretaris desa. Saudara-saudari sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, memempaatkan dana desa, sebaik-baiknya guna prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan kantong tabel tanpa ada ditutup-tutupi, sehingga pengamunan desa berbenar belaksana. Bapak-Ibu, hujir sekalian, terutama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekretaris desa. Nanti, insya Allah, kalau sumber dari Kejaksaan Negeri Marko, kemudian dari Spektora, yang selalu memantau dari kegiatan dan program di desa. Sekali lagi ini saya tegaskan agar Bapak-Ibu sekretaris desa sebetul-betul memahami ketentuan dan aturan tentang pengelolaan dana desa.